5. Guna memeriahkan hut Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ke-20 tahun 2019, sekelompok masyarakat merayakan dengan aneka kegiatan lomba. Bertempat di salah satu hotel di Karimun, terlihat masyarakat mengikuti lomba makan nasi goreng super pedas. Lomba tersebut diikuti sebanyak 50 peserta mulai dari kalangan orang tua, remaja hingga anak-anak. Lomba makan nasi goreng pedas berlangsung meriah. Sorak-sorak penonton pecah begitu melihat satu persatu raut wajah para peserta mendadak merah setelah memakan nasi goreng super pedas hingga level 30. Meski demikian, seluruh peserta ini tampak antusias dan berlomba-lomba menghabiskan hidangan demi meraih juara. Ketua Panitia Lomba, Nana Hanna, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 peserta mulai dari kalangan orang tua, remaja hingga anak-anak. Sebelum memulai perlombaan, pihaknya juga telah memastikan seluruh peserta dalam keadaan sehat dan tidak memiliki efek samping yang ditimbulkan akibat makanan pedas tersebut. Kita di brosurnya itu sebelum kita sebarin brosur, di brosurnya pun kita sudah ada syarat itu syaratnya tidak ada efek samping dari yang mereka makan itu makanan pedas pokoknya tidak ada efek samping. Itu buh mereka lah, misalnya mereka tidak ada emah atau tidak ada pokoknya yang berhubungan dengan perut. Sementara salah seorang peserta, Roby mengaku senang dapat mengikuti lomba. Menurutnya, perlombaan makan nasi goreng super pedas tersebut mampu membangkitkan suasana keramaian di Kabupaten Karimun. Apalagi makan nasi goreng seitan itu sangat pedas sekali. Motivasinya supaya anak-anak Karimun itu mau membangkitkan suasana keramaiannya, kepeduliannya untuk acara-acara selanjutnya ke depannya. Harapan untuk Kabupaten Karimun ya lebih maju lagi bang, lebih maju, lebih sukses. Lomba makan nasi goreng super pedas yang dijuluki sebagai nasi goreng seitan tersebut merupakan agenda perdana yang digelar di wilayah Kabupaten Karimun. Melihat ramainya antusias masyarakat, ke depan perlombaan tersebut akan dijadikan sebagai agenda rutin oleh pihak Eko Hotel Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Febri Andren Amoga, melaporkan. Terima kasih.